Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit berbagi dimana pengecatan saat ini dilakukan di saat musim hujan kemudian relipan ini atau profile ini baru 4 hari setelah selesai di relip tetapi sudah di chat oke pertanyaannya kenapa bisa begitu pada dasarnya atau sebelumnya saya sudah menyarankan kepada pemilik rumah bahwasannya pengecatan tembok atau apapun itu apalagi bagian luar dilakukan setelah musim kemarau paling tidak satu bulannya kenapa ini beton baru tadi malam ada hujan ini dia airnya masih banyak tetapi sudah disuruh untuk mengecat nah saya sudah menyuruh dan menganjurkan untuk tidak melakukan pengecatan tembok di saat musim hujan dan lagi relipan ini atau profile ini belum kering ya tetapi karena pemilik rumahnya ataupun pengelola masjid ini menyuruh memaksa untuk mengecat makanya ini dilakukan dengan catatan kami tidak bertanggung jawab nantinya apabila mengelupas cat ini nantinya karena daging ataupun semen yang sudah ditempelkan ini masih basah kemudian hujan ini contohnya masih basah-basah ini alkali ini ini cat dasar ya masih basah semuanya itu tidak dibenarkan ya kalau musim hujan saya sarankan biarkan sampai satu bulan ataupun dua bulan baru dilakukan pengecatan kalau tidak resikonya nanti akan mengelupas untuk anda siapapun tuh dengarkanlah saran saya karena ini berguna untuk anda saya berbicara berdasarkan fakta dan pengalaman setiap harinya hindari mengacat tembok seperti ini di musim hujan dan apalagi belum kering beton betul-betul ya biarkan satu sampai dua bulan kalau musim hujan seperti ini ya karena di bagian lapisan cat ke dalam ya antara cat dan beton itu masih lembab-lembab butuh pengeringan yang ekstra baru keluar airnya semuanya jadi pada akhirnya nanti seluruh cat itu akan mengelupas dan seperti yang saya katakan tadi kami sudah berjanji bahwa saya tidak menanggung resiko nantinya apabila terjadi kupasan ataupun mengelupas akibat lembab ya nah itu semuanya pun sudah disuruh mengecat semuanya kalau saya bersih keras tidak mungkin tetapi saya tetap menolak dan tidak menyarankan seperti ini ya tapi karena pemilik atau pengelola mesin ini menyuruhnya memaksanya makanya dilakukan untuk anda yang membuat rumah jangan lakukan hal ini ya pastikan kering beton terlebih dahulu ya semoga informasi ini bisa bermanfaat serta menambah wawasan anda semuanya karena nanti anda sendiri yang rugi ruginya besar sekali semoga bermanfaat